Sahabat Tani, setiap makhluk hidup pasti butuh air. Air pada dasarnya dibutuhkan untuk kita minum dan juga memenuhi berbagai kegiatan kita setiap harinya. Sama juga tanaman kita. Tanaman pasti membutuhkan yang namanya air, baik untuk dia hidup maupun memenuhi berbagai proses kimia yang terjadi di dalam tubuh tanaman itu sendiri. Maka di dalam video kali ini, saya akan berbagi kepada Anda sebuah pengetahuan yang mungkin jarang sekali diberikan oleh siapapun. Karena masih sangat sedikit yang tahu akan hal ini, yaitu bagaimana menciptakan air ajaib untuk keberlangsungan kehidupan tanaman kita. Jadi, tonton sampai habis, pasti bermanfaat, kita intro dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan rejekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat Tani, air merupakan salah satu kebutuhan primer bagi semua makhluk hidup. Bahkan, menurut referensinya ya sahabat Tani, air menyusun 70 hingga 90 persen dari komposisi tubuh makhluk hidup dan berlaku juga pada tanaman kita. Keberadaan air pasti tidak lepas dari proses kimia yang terjadi pada tubuh tanaman itu sendiri. Dalam proses fotosintesis, di dalam daun ya sahabat Tani, air merupakan salah satu molekul yang mutlak diperlukan untuk menghasilkan yang namanya karbohidrat. Karena air merupakan salah satu sumber unsur hidrogen dan salah satu sumber oksigen. Merupakan dua di antara unsur-unsur penting yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Selain itu juga, melalui air kita dapat memberikan berbagai perlakuan pada tanaman kita. Misalnya, penyiraman, pemupukan, terutama pupuk poliar ya sahabat Tani, kemudian pengocoran hingga pemberian pesticida seperti insektisida dan fungisida. Mengingat fungsi air yang begitu besarnya bagi tanaman kita, itu sebabnya memastikan air yang kita berikan memiliki kualitas yang terbaik akan membuat tanaman kita pastinya akan tumbuh dengan lebih baik juga gitu ya sahabat Tani. Nah, saya ingin bahas sebuah buku penting hasil sebuah penelitian dari seorang profesor dari Jepang bernama Masaru Emoto yang berjudul The True Power of Water. Nah, jadi gini ya sahabat Tani, Masaru Emoto ini melakukan penelitian berbulan-bulan lamanya dengan salah seorang temannya menggunakan sebuah mikroskop ya sahabat Tani. Mereka ternyata berhasil mendapatkan sebuah foto kristal air dengan proses pembekuan air dengan menggunakan alat foto berkecepatan tinggi. Dari sinilah ya sahabat Tani, Masaru Emoto kemudian melakukan penelitian lanjutan bagaimana air bisa merespon kata-kata serta sebuah harmonisasi suara. Dari hasil penelitiannya tersebut ya sahabat Tani, Masaru Emoto menyatakan bahwa air ternyata mengenali kata tidak hanya sebuah desain sederhana, tetapi air juga dapat memahami makna kata tersebut melalui bentuk kristal yang tercipta atau responnya terhadap sebuah kata yang kita ucapkan. Jika kita ucapkan sebuah kata yang positif seperti kata cinta misalnya, kasih sayang, doa, pengharapan yang tulus ya sahabat Tani, kemudian sebuah keikhlasan diri, maka air tersebut akan membuat bentuk kristal berbentuk bunga yang sangat indah dipandang. Dan sebaliknya ketika air tersebut menerima sebuah kata negatif, apalagi ditambah dengan emosi negatif loh gitu ya sahabat Tani, dengan pengucapannya, maka air akan membuat bentuk kristal yang tidak beraturan atau bahkan tidak berbentuk gitu ya sahabat Tani. Oke sahabat Tani sebelum saya lanjutkan, ada yang mau lewat dulu nih, silahkan. Seperti yang saya bilang di awal, air membentuk 70 hingga 90 persen tubuh makhluk hidup. Dan itu berarti baik tanaman kita, hewan, dan manusia juga seperti kita ya sahabat Tani juga termasuk ya kan. Nah dengan fakta ilmiah yang dikemukakan oleh Masor Emoto tadi, mungkin sahabat Tani akan sadar kenapa seseorang yang setiap harinya mengucapkan kata-kata negatif, kata-kata yang tidak seharusnya ia ucapkan, berkeluh kesal misalnya, menyalahkan orang lain, bahkan yang suka marah-marah itu loh sahabat Tani, kehidupannya tidak akan baik ya sahabat Tani. Itu bisa saja dikarenakan air yang ada pada tubuh orang itu merespon pada emosi yang sedang dia rasakan, serta kata-kata yang diucapkan dalam kesehariannya, sehingga membuat kehidupannya sampai kapanpun selalu bermasalah ya sahabat Tani. Tetapi sebaliknya, mengapa orang yang selalu ikhlas, kemudian melalui hari dengan penuh keikhlasan, dan menerima ya sahabat Tani, dan menyadari bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya itu merupakan sebuah rencana Tuhan, dan terus saja berupaya untuk sepositif mungkin, untuk tetap merasa baik, pasti hidupnya terasa ringan, dan serasa bebas sahabat Tani dari masalah. Dan itu ya sahabat Tani kemungkinan besar, karena respon air yang memenuhi sebagian besar struktur tubuhnya, memberikan respon yang positif, dan akhirnya membentuk kristal-kristal bunga yang indah pada diri orang itu. Dan tidak sampai di situ, bahkan ketika kita tahu air membentuk sebagian besar tubuh ini, maka berlaku juga dengan orang lain. Bukan cuma kita saja loh sahabat Tani. Itu kenapa seorang anak yang sering dimarahi, dibentak-bentak, bahkan diperlakukan kasar, akan jadi anak yang pembangkang ya sahabat Tani. Karena sedari anak-anak, orang tuanya sudah membentuk kristal air yang tidak beraturan pada si anak tersebut. Sehingga terciptalah anak yang suka membangkang dan berperilaku tidak seharusnya. Tetapi sebaliknya loh sahabat Tani, ketika anak yang selalu menerima perlakuan positif dari orang tuanya, selalu diberikan nasihat positif, diberikan kasih sayang juga ya sahabat Tani, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi yang periang, dan penuh dengan kasih sayang. Membahas hal ini ya sahabat Tani, saya teringat dengan Bapak Ade Wigunawan. Beliau adalah seorang psikolog dan seorang dosen di salah satu universitas terkemuka di Surabaya. Dan beberapa kali saya sempat mengikuti seminar yang beliau adakan dan membaca buku-bukunya juga ya sahabat Tani. Dalam salah satu bukunya, Pak Ade menyebutkan bahwa ternyata ya sahabat Tani, bila seorang anak hidup dengan penuh kritisasi, maka ia akan belajar untuk menyalahkan. Bila seorang anak hidup dengan kekerasan, maka ia belajar untuk berkelahi sahabat Tani. Bila seorang anak hidup dengan ketakutan, maka ia belajar menjadi pribadi yang penakut. Dan bila seorang anak hidup dengan rasa benci, maka ia belajar untuk tidak kemarga hidup ini ya sahabat Tani. Bila seorang anak hidup dengan ejekan, maka ia belajar menjadi pemalu. Bila seorang anak hidup dengan rasa malu, maka ia belajar merasa bersalah. Nah, bila seorang anak hidup dengan perasaan iri hati, maka ia belajar menjadi iri hati juga. Namun sebaliknya, bila seorang anak hidup dengan rasa berbagi, ia belajar ya sahabat Tani tentang kemurahan hati. Bila seorang anak hidup dengan toleransi, ia belajar menjadi seorang penyabar. Kemudian, bila seorang anak hidup dengan penuh dukungan, ia belajar untuk menjadi percaya diri ya sahabat Tani. Bila seorang anak hidup dengan pujian, ia belajar untuk menghargai orang lain. Kemudian, bila seorang anak hidup dengan penghargaan, ia belajar memiliki tujuan hidup. Dan bila seorang anak hidup dengan rasa adil, ia belajar tentang keadilan. Kemudian, bila seorang anak hidup dengan rasa aman, ia belajar memiliki kepercayaan diri ya sahabat Tani. Kemudian, bila seorang anak hidup dengan persatujuan, ia belajar menyukai dirinya sendiri. Dan bila seorang anak hidup dengan penerimaan dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Dan bila seorang anak hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan, maka anak Anda akan hidup dalam pikiran yang damai. Gitu ya sahabat Tani. Mungkin sahabat Tani bertanya, kok saya malah ngajari soal parenting atau menjadi orang tua? Ya sebenarnya karena saya juga orang tua, sahabat Tani, makanya saya kasih tahu. Mungkin sahabat Tani bertanya, kok saya malah ngajari soal parenting atau ilmu menjadi orang tua? Ya karena saya tahu ya sahabat Tani, makanya saya kasih tahu Anda. Dan saya juga orang tua ya sahabat Tani dan punya anak. Dan juga karena dengan berbagi ilmu, inilah cara saya mengajari dan membiasakan anak saya supaya menjadi pribadi yang menghargai keberadaan orang lain. Lalu mungkin sahabat Tani bertanya, kita kan bahasnya soal tanaman. Kenapa kok pembahasannya soal anak-anak? Menjawab pertanyaan ini ya sahabat Tani, kita kembalikan lagi deh ke sebuah iklan, yaitu iklan kecap bango. Ini anak kami, ada juga yang dikebun, namanya Malika. Malika itu kedelai hitam dari bango yang saya besarkan sepenuh hati seperti anak sendiri. Nah, maka sahabat Tani setelah mengetahui ilmu ini, perlakukanlah tanaman sahabat Tani dengan lebih layak lagi, dengan penuh rasa kasih sayang. Insya Allah, saya yakin tanaman pun akan merespon perasaan yang sahabat Tani luapkan melalui perlakuan yang sahabat Tani berikan kepada tanaman Anda. Nah, gitu ya sahabat Tani. Entah misalnya memiliki ketahanan atau sistem imun yang lebih baik misalnya, kemudian memiliki kepekaan yang lebih baik terhadap stres ya sahabat Tani atau perubahan ekosistem yang ada di sekitarnya, dan juga kemungkinan respon-respon positif lainnya. Nah, baik saya mau ingatkan nih sahabat Tani, buat sahabat Tani yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan juga yang terpenting aktifkan tombol loncengnya, biar Anda langsung dapat notifikasi atau pemberitahuan ketika ada video baru dari channel ini. Nah, oke sampai di sini ya sahabat Tani, sebelum kita lanjutkan, mari deh ikuti pesan-pesan berikut ini, silahkan. Sekarang, baru bahas bagian inti, yaitu bagaimana menciptakan air ajaibnya. Pernah tidak sahabat Tani melihat ada orang yang meminta air kesembuhan dari seseorang, minta bacakan bacaan-bacaan tertentu, kemudian entah digimanakan, akhirnya jadilah airnya. Kalau Anda yakin bahwa air itu membawa kesembuhan tanpa menyadari bahwa air itu hanya perantara, dan kesembuhan itu semata-mata atas izinnya, maka itu namanya syirik. Dan kalau kita kembalikan lagi ke ilmu yang sudah sahabat Tani dapatkan dari yang saya ceritakan tadi, sebetulnya bukan air itu yang berubah menjadi air penyebut tanpa sebab ya sahabat Tani. Bisa jadi karena struktur air atau kristal air tersebutlah yang berubah membentuk formasi kristal bunga yang indah, sehingga memiliki efek kesembuhan pada suatu penyakit. Bahkan menurut Masara Imoto juga ya sahabat Tani, air yang berada di dekat orang yang sedang berdoa saja akan berubah kristalnya menjadi formasi bunga yang begitu indah. Makanya kalau ada orang yang lagi pengajian nih misalnya kegiatan peribadatan, maka cari air minum ya sahabat Tani, kemudian taruhlah di dekat orang pengajian tersebut. Mudah-mudahan air itu turut menjadi air yang positif berkah dari pengajian atau kegiatan peribadatan tersebut. Lalu dalam hal aplikasi pada tanaman kita juga sama. Nah, ketika sahabat Tani sudah tahu bahwa air itu akan merespon jika ada kata-kata positif atau makna yang positif, maka dalam memberikan air pada tanaman, entah buat aplikasi penyiraman tanaman kah, penyemprotan kah, populiarkah, misalnya pengocoran, aplikasi pesticida, jangan lupa hilangkan perasaan negatif Anda dan buang jauh-jauh perasaan benci, perasaan marah, perasaan menyalahkan keadaan, dan bersikaplah dengan penuh keikhlasan. Ucapkan doa setiap kali Anda melakukan sesuatu, terutama berhubungan dengan air, maka mudah-mudahan air positif yang sahabat Tani aplikasikan, baik untuk penyiraman, pengumpukan foliar, maupun kocor, ya sahabat Tani, aplikasi pesticida, dan sebagainya, membawa kebaikan bagi tanaman Anda. Sehingga tanaman dapat tumbuh dan berproduksi lebih optimal lagi. Sederhananya, misalnya mengucapkan bismillah bagi yang beragama Islam, atau doa yang terbaik diucapkan sesuai dengan agamanya masing-masing, maka sekali lagi, mudah-mudahan tanaman Anda dapat tumbuh dan berproduksi lebih optimal lagi, gitu ya sahabat Tani. Saya tidak punya mikroskop, soalnya ya sahabat Tani, seandainya punya, mungkin bakal banyak lagi ilmu yang akan saya temukan dan saya berikan buat sahabat Tani. Makanya, dukung terus perkembangan channel ini dengan cara klik bagikan atau share video yang Anda agak penting dari channel ini, biar makin banyak yang dapat ilmunya, dan juga channel ini makin rame dan besar ya sahabat Tani. Mudah-mudahan kesampaian ada rejeki buat beli mikroskop dan alat-alat canggih yang lainnya, yang pastinya akan menyediakan keilmuan dan pengetahuan bermanfaat buat sahabat Tani semuanya di rumah. Nah, dan buat sahabat Tani yang punya pertanyaan, silahkan sahabat Tani tuliskan di kolom komentar, dan jika Anda suka video ini, silahkan klik tombol jempolnya juga. Mudah-mudahan aura positif semakin melekat pada sahabat Tani, dan kehidupannya semakin berkah lagi, amin. Dan di samping sini juga ya sahabat Tani, saya rekomendasikan 2 video yang bisa Anda pelajari, insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda... Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda, tambah banyak lagi tonton ya sahabat Tani, dan saya Rizali Ansara di channel Penyulung Pertanian Lapangan. Terima kasih sudah nonton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!